untuk kalian yang pengguna hybrid segera move on karena saya juga akan move on SS Genfone Max Pro M1 ini yo what's up wukum make it with me kembali lagi bersama saya yang memperizki yang ada PSG ya setelah sekian lama tidak membuat video tentang vlogging pada video kali ini saya akan membuat vlog competition karena saya ingin mengikuti sebuah kompetisi dari ASUS Indonesia ya temanya itu mengenai kenapa ASUS Genfone Max Pro M1 adalah smartphone impian sebelum masuk ke jawaban itu saya akan memberitahu kepada penonton semua ini ini mengenai 5 hal yang harus kalian ketahui tentang ASUS Genfone Max Pro M1 ASUS Genfone Max Pro ini dirilis ketika April kemarin 2018 dengan memiliki spesifikasi yang cukup mencengangkan atau membuat semua brand lain heboh yang pertama yaitu display display ini sudah kekinian yaitu memiliki ukuran layar 5,9,9 inch atau kita bulatkan ajalah jadi 6 inch yang memiliki aspek rasio 18 banding 9 yang sudah kekinian tak lupa dengan resolusi full HD plus kedua ASUS Genfone Max Pro ini menggunakan prosesor chipset dari Qualcomm Snapdragon 636 yang memiliki 14nm yang kecepatannya lebih jauh lebih cepat dari Snapdragon 625 prosesor chipset Snapdragon 636 ini memiliki CPU Octa Core 1.8 GHz Creo dan GPU Andreno 509 jadi ini sangat ditunggu-tunggu sekali untuk para gamer karena smartphone ini bisa melindas semua game apapun dan yang ketiga smartphone ini sudah dibekali dual real camera yaitu 13MP dan 5MP yang artinya sudah bisa bokeh-bokeh sedangkan kamera depannya ASUS Genfone Max Pro M1 ini 16MP yang keempat yang unik dari smartphone ini yaitu baterainya baterainya sudah 5000 mAh tidak usah dipikirkan lagi jika baterainya habis dan low bad karena smartphone ini sudah ditenagai fast charging yang artinya ketika low bad atau baterai habis ketika di charge tidak akan memerlukan waktu yang lama 5000 mAh ini sangat gede sekali dan yang terakhir yang kelima kelebihan dari ASUS Genfone Max Pro ini menurut saya harganya wow sekali karena dengan spesifikasi seperti tadi itu harganya kurang dari 3 juta sedangkan ASUS Genfone Max Pro M1 ini memiliki 3 varian yang pertama yaitu yang 3GB yang kedua yang RAM nya 4GB dan yang ketiga yaitu 6GB dengan harga ini ya kalau yang versi 6GB pasti kurang lebih 3 jutaan ya harganya ini sangat terjangkau apalagi yang promo flash shell dari Lazada selama bulan ramadhan yang versi 3GB hanya Rp 2.199.000 hanya saja itu flash shell dan untuk menjawab pertanyaan yang awal tadi kenapa ASUS Genfone Max Pro M1 ini smartphone impian apalagi untuk para gamers sudah jelas hanya saja ada satu bonus yang menurut saya unik smartphone ini sudah dibekali OS terbaru yaitu Android Oreo menggunakan GenUI lagi melainkan menggunakan Pure Android ASUS Genfone Max Pro ini sudah memiliki triple slot SIM yaitu ada dua SIM dan satu memory card jadi bukan hybrid lagi itu tambahan untuk kalian yang pengguna hybrid segera move on lah karena saya juga akan move on ke ASUS Genfone Max Pro M1 ini kali ini saya hanya ingin mengikuti sebuah vlog kompetisi dari ASUS Indonesia mohon dukungannya jika kalian suka video ini jangan lupa di like comment dan di share jika tidak suka dislike saja karena tidak beda jauh yang namanya vlog pasti seperti itu terima kasih sub indo by broth3rmax